Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Putri Mama Juna. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat tahuisi yang rasanya sangat enak dan mudah membuatnya. Teman-teman mau tahu cara membuatnya? Ikut terus videonya. Selanjutnya, bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat tahuisi pihun dan sayuran ya, teman-teman ya. Untuk tahuisi ini boleh pakai pihun, boleh pakai sayuran saja. Nah, ini saya punya tahu yang sudah saya lubangkan sekitar 20 biji ini ya, teman-teman ya. Ini, teman-teman kalau tahunya enggak mau yang berasa asem tapi seperti dari pasar dicuci, kemudian direbus ya, sebentar ya. Kemudian ini sayur-sayurannya ada wortel dan kol. Kemudian saya memakai pihun pihunnya merek apa saja ya, teman-teman ya. Saya pakai pihun yang dari beras. Kemudian ini ada daun bawang dan seledri nanti untuk campuran di sayurannya. Kemudian untuk bumbunya saya memakai bawang putih halus sekitar 5 siung ya. Teman-teman apabila mau pedas boleh pakai cabai cabai rawit yang sudah saya potong-potong ini. Dan bumbunya kemudian masako sama lada bubuk ini ya. Teman-teman ini opsional ya mau pakai masako terserah teman-teman mau pakai apa saja boleh. Kemudian nanti ada gura pasir saya tambahkan sedikit. Untuk menambahkan rasa supaya rasanya lebih enak akan saya tambahkan minyak wijen sekitar 1 sendok teh ya. Kemudian saya menggunakan kecap ikan seperti ini. Dan untuk asinnya saya memakai kecap asin ya teman-teman. Saya tidak memakai garam. Nah teman-teman ikutin cara membuatnya ya. Pertama-tama ini sudah saya panaskan air ya teman-teman ya. Saya akan rendam ini untuk rendam minyak ya teman-teman ya. Bihunya seperti ini. Kita akan rendam sebentar saja kurang lebih 5 menit. Karena nanti akan dimasak lagi dengan sayurannya. Nah sambil merendam minyak saya akan tumis bawang putihnya. Selanjutnya disini saya sudah panaskan wajan ya teman-teman ya. Kemudian akan saya tambahkan minyak untuk menumisnya. Akan saya masukkan bawang putihnya. belum panas ya teman-teman lebih panas ya. Oh saya jatuh maaf. Sayang. Kita akan tumis sampai harum baunya. Nah ini sudah harum baunya. Kemudian akan saya tambahkan minyak wajan ya teman-teman ya. Sekitar setengah sendok teh saja. Sebenarnya teman-teman tidak ada di sekitar boleh ya. kemudian akan saya tambahkan lagi kecap ikannya. Supaya rasanya lebih enak ya teman-teman ya. Kecap asin. Sekitar 1 sendok teh ya. Akan saya tambahkan lada. Lada bubuk. Sekitar 1 sendok teh. Jadi 1 bungkus enggak semua ya teman-teman ya. Teman-teman kemudian akan saya masukkan cabai rawitnya. Selanjutnya sayurannya. Saya enggak pakai semua teman-teman sayurannya ya. nanti sisa sayurannya bisa untuk membuat bakwai. Setelah akan tunggu sampai layu. Setelah layu akan saya tambahkan gula pasir ya teman-teman ya. Ini sekitar 1 sendok teh setelah setelah tercampur rata akan saya masukkan tinggunnya. Sebenarnya ini bikin simple ya teman-teman. Tergantung selera teman-teman. Mau pakai bawang putih aja juga enggak apa-apa ya. Bawang putih roiko salsa udah. Tapi saya tidak memakai salsa. Kemudian akan saya masukkan masakonya. Saya pakai 1 bungkus ya teman-teman ya. Nah setelah tersambur rata seperti ini selanjutnya akan saya masukkan daun bawang dan seledri ya teman-teman ya. ini teksturnya bagus banget teman-teman ya. Baunya pun harum. Kita akan aduk sampai mateng. Nah ini sudah tercampur rata. Ini sebenarnya dimakan seperti ini aja juga enak ya teman-teman ya. Rasanya udah enak banget. Ini sudah tercampur rata dan sudah layu semuanya. Makan saya masikan sampornya. Kita nanti baru kita isikan ke dalam tahunya. Nah selanjutnya ini sayurannya akan saya masukkan ya teman-teman ya. Ini saya udah saya bolong-bolongin. Ini saya bolong-bolongin dan ini sudah saya rebus tadi udah saya pakai garam sedikit sambil rebusnya ya. Kemudian saya masukkan sayurannya seperti ini. ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini isinya banyak ya. Seperti ini. Akan saya masukkan ke dalam tempat seperti ini. Nanti ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas teman-teman ya. Jadi kalau mau menggoreng sewaktu-waktu tinggal menggoreng. nanti untuk menggoreng tepung-tepungnya nanti ikutin di video selanjutnya teman-teman ya untuk menggoreng tahunya supaya kering bagaimana supaya di teksturnya bagus bagaimana nanti ikutin di video selanjutnya ya. Kita akan lakukan sampai dengan selesai. Nah teman-teman ini tahu isinya sudah selesai dan ini hasilnya dan siap digoreng teman-teman buat adonan tepung untuk menggoreng bisa lihat di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga yang sudah like subscribe share dan komen ya. Ikutin terus video-video saya selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh